Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota hingga menimbulkan genangan serta banjir di sejumlah wilayah membuat Kupenur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pintu air Manggarai Kedatangan Anies bersama wakilnya Ahmad Riza Patria guna memantau kondisi genangan dan banjir di sejumlah titik ibu kota dari layar monitor yang ada Anies menyebut genangan yang terjadi di Jakarta terjadi akibat hujan ekstrim dengan kapasitas di atas 150 mm yang mengguyur kawasan ibu kota Tingginya intensitas hujan tersebut membuat drainase di Jakarta tak mampu menampung air hujan hingga menyebabkan terjadinya genangan Anies mengatakan drainase di Jakarta hanya mampu menampung air hujan dengan kapasitas 50 hingga 100 mm saja Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta dari 30.070 RT yang ada di Jakarta 200 RT terdampak banjir atau 0,6 persen dari jumlah Sementara 329 kepala keluarga memilih untuk mengungsi di 26 lokasi pengungsian yang ada di Jakarta Jadi sejak hari malam Jakarta dan sekitarnya mengalami curang hujan yang cukup intensif Di pasar minggu, di catatan dari BMKG, curang hujan sampai 226 mm, di suh terburung 197 mm, di halim sampai 176, lebat bulu 154 Semua angka di atas 150 adalah kondisi ekstrim Jadi di dalam kebagian skala Itu ada hujan lebat 100 mm sampai 150 adalah kondisi ekstrim Kemudian di Jakarta cukup banyak hujan lebat dari atas 100 mm per hari Kapasitas sistem dry nozzle di Jakarta itu berkisar antara 50 sampai 100 Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, maka pasti terjadi hujan Karena memang kapasitasnya terbatas sampai 100 Nah, kita nomor satu memastikan bahwa seluruh masyarakat itu aman Anies mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah posko pengungsian Termasuk kebutuhan logistik serta tenda isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19 Bahkan Anies menargetkan jika tak ada kendala, kenangan serta banjir di Jakarta akan surut dalam kurun waktu 6 jam Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan